KRISTAL JIWA Siaping hanya bisa mengangguk. Jika ada harta karun di dunia yang dapat meningkatkan energi jiwa, harta karun tersebut pasti sangat berharga, dan banyak pejuang yang ingin mendapatkannya. Dan kristal jiwa ini pasti merupakan harta karun. Tapi sekarang dia bisa melakukannya terus-menerus, dan itu cukup menakutkan. Sistem mengatakan bahwa cara ini adalah mesin pencetak uang, yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun memikirkan untuk menghabiskan 200 juta poin kebencian sekaligus, hampir menghabiskan sebagian besar tabungannya, ia masih merasa sedikit sakit hati, namun ia hanya ragu sejenak, dan memilih untuk menukarnya. Gemuruh. Segera, arus hangat datang dari sistem, dan dalam sekejap mata, Siaping tahu cara membuat kristal jiwa. Hualala gelombang-gelombang. Kekuatan spiritual di kedalaman pikiran Siaping bergetar, dan kabut emas bergetar, seolah membentuk pusaran besar. Pada saat yang sama, api jiwa muncul di tubuhnya. Ini adalah nyala api dari gagak emas neraka. Dalam beberapa tarikan napas, energi jiwa yang mengalir ke dalam pikirannya segera dibakar oleh api jiwa, dan sejumlah besar kotoran dikeluarkan dan menghilang ke udara. Dan energi jiwa yang tersisa ini berubah menjadi kabut emas, diserap oleh pusaran di kedalaman pikirannya, dan kemudian dikompresi dengan gila-gilaan, menekan dan menekan kabut emas tersebut hingga ekstrim. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi jiwa dari raja monster dengan cepat terkondensasi menjadi kristal energi emas, seukuran kepalan tangan, terkondensasi menjadi suatu sat. Kristal energi emas ini memancarkan fluktuasi energi yang unik dan lembut, seperti harta jiwa, yang terus-menerus memberi nutrisi pada jiwanya dan memperkuat energi jiwa. Kristal jiwa Siaping merasakan harta karun ini di lubuk hatinya, memancarkan cahaya kemasan yang menawan. Jika kristal emas ini muncul di dunia luar, bahkan para raja pun akan memperjuangkannya dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, kristal emas terus-menerus memancarkan energi jiwa, yang sangat lembut. Siaping perlahan-lahan bisa melahap kristal jiwa ini, selangkah demi selangkah, dan tidak menyerap begitu banyak energi jiwa sekaligus, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Jika dia benar-benar melahap kristal emas ini, kekuatan jiwanya akan segera meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Masih banyak harta yang tersisa. Setelah menyerap energi jiwa yang agung, Siaping mencari-cari dan menemukan banyak hal dari lima raja monster, pertama-tama, inti monster di tubuh mereka. Ini adalah monster kor milik raja, dan energi yang dikandungnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada monster biasa. Kalau dijual pasti tak ternilai harganya. Bagaimanapun, King Biskores tidak akan pernah muncul di pasaran. Begitu mereka melakukannya, mereka akan segera ditangkap oleh raja manusia. Namun, Siaping untuk sementara tidak dapat memperbaiki dan menyerap inti iblis tingkat raja ini. Lagipula, energi di dalamnya terlalu tinggi. Dengan tubuhnya saat ini, jika dia menyerapnya, seluruh tubuhnya akan hancur. Artefak berharga, Pilar Perangkap Naga Siaping juga menemukan Pilar Perangkap Naga yang ditinggalkan oleh lima raja iblis. Total ada lima pilar. Setelah memurnikannya, mereka sebenarnya bisa menyusut atau memperbesar sesuai keinginan tuannya. Apalagi ada hubungan misterius di antara mereka. Setelah terbentuk, mereka akan segera membentuk domen spasial yang unik. Bahkan Raja Yao pun akan merasa sangat sulit untuk menerobos. Pada saat-saat tertentu, Pilar Perangkap Naga jelas merupakan senjata pembunuh yang hebat. Tuan rumah, masih ada lapisan segel pada harta karun ini yang belum dibuka. Apakah Anda ingin menghabiskan 10 juta poin kebencian untuk membuka segelnya? Tiba-tiba, suara sistem terdengar lagi. Ada segel lainnya. Mendengar ini, hati Siaping tergerak. Kata-kata sistem tidak mungkin salah. Kalau dikatakan ada segel, maka pasti ada segelnya. Pilar Perangkap Naga ini mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak tahu apakah Raja Iblis telah menemukan segel di Pilar Perangkap Naga. Mungkin mereka telah menemukannya, tetapi tidak ada cara untuk membuka segelnya, atau mungkin mereka bahkan tidak mengetahui bahwa ada hal seperti itu. Bagaimanapun, dia mungkin akan menghasilkan banyak uang kali ini. Segera buka segelnya. Siaping berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, dia masih memiliki 15 juta poin kebencian, itu lebih dari cukup. Ya, tuan rumah, kata sistem. Segera, cahaya kemasan memasuki lima Pilar Perangkap Naga. Boom gelombang-gelombang. Rantai emas segera muncul di Pilar Perangkap Naga. Itu seperti rantai aturan, menyegel rune misterius dan memancarkan aura misterius dan mendalam. Namun, ketika cahaya kemasan memasuki Pilar Perangkap Naga, sebuah kekuatan yang kuat meletus. Segera, rantai emas itu langsung roboh seperti pecahan kaca, menimbulkan suara berderak. Detik berikutnya, Pilar Perangkap Naga meledak menjadi cahaya besar, dan formasi kosong muncul. Pada saat yang sama, arus hangat misterius mengalir ke bagian terdalam pikiran Siaping, yang merupakan informasi internal tentang Pilar Perangkap Naga. Tidak mungkin, Pilar Perangkap Naga memiliki fungsi seperti itu. Sungguh menakjubkan. Siaping sangat terkejut. Setelah segelnya dibuka, Pilar Perangkap Naga tidak hanya memiliki kekuatan untuk membentuk ruangnya sendiri, tetapi yang lebih penting, setelah membentuk ruang independen, ia juga dapat membentuk medan yang setara dan melakukan penindasan aturan. Musuh kuat manapun yang memasuki ruang independen ini akan direduksi kerana seni bela diri yang sama dengan pemilik Pilar Perangkap Naga selama kekuatan mereka tidak melebihi jangkauan Pilar Perangkap Naga. Ini hanyalah senjata pamungkas untuk menghadapi musuh yang kuat. Bahkan jika musuh adalah ahli di puncak alam kekuatan tertinggi, setelah memasuki Pilar Perangkap Naga, mereka akan direduksi ke alam yang sama dengan Siaping dan tidak akan bisa menghilangkan batasan ruang ini. Tentu saja, seberapa kuat Pilar Perangkap Naga berkaitan erat dengan tingkat seni bela diri Sang Master. Jika tuannya lemah, kekuatan Pilar Perangkap Naga juga akan lemah. Jika Siaping ingin menggunakan Pilar Perangkap Naga untuk menjebak seorang raja, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia hanyalah master kekuatan tertinggi dan tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari Pilar Perangkap Naga. Hanya dengan maju ke alam raja dia bisa mengerahkan kekuatan Pilar Perangkap Naga secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari Pilar Perangkap Naga. Jika Gunung Wanyau mengetahui misteri Pilar Perangkap Naga lebih awal, diperkirakan banyak raja manusia yang terbunuh. Mendapatkan senjata hebat ini segera membuat Siaping sangat bersemangat. Sayangnya, kecuali harta karun ini, kelima raja monster tidak memiliki harta lainnya. Huo Yongming, raja manusia, bahkan pelit dan miskin. Namun meski begitu, dia menemukan banyak ramuan, ramuan, dan beberapa senjata di tubuh banyak monster berkekuatan tertinggi, siswa inti, dan raja-raja ini. Semua hal yang ditambahkan bernilai setidaknya lebih dari 100 miliar koin federal. Kali ini, untuk membunuh lima raja monster dan Huo Yongming, Dewa Bulan juga menghabiskan banyak energi. Energi yang awalnya tersimpan sebesar 2 triliun hampir habis. Jika tidak segera diisi ulang, itu akan menjadi potongan besi tua, dan bahkan tidak bisa terbang dengan normal. 832 Wuss Sama seperti Siaping mengembalikan Dewa Bulan ke dalam cincin spasialnya, serta inti iblis dan harta karun, banyak Grandmaster manusia segera terbang dari pegunungan di kejauhan. Grandmaster manusia ini telah menemukan perubahan di Flaming Mountain. Ganoderma geosentris akan segera matang, dan mereka semua mendekat dengan panik. Mereka berharap menjadi yang pertama. Namun sebelum mereka bisa mendekat, perisai energi segera menyelimuti mereka. Itu sangat sulit. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat merusak perisai energi sama sekali, juga tidak dapat memasukinya. Hal ini membuat mereka merasa sangat sedih. Namun di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau tidak, bagaimana harta karun seperti itu bisa muncul. Bagaimanapun, harta karun yang bisa mengaktifkan perisai energi bukanlah sesuatu yang sederhana. Oleh karena itu, ketika Grandmaster manusia ini menemukan bahwa perisai energi telah menghilang, mereka semua sangat penasaran. Mereka bergegas mendekat, ingin tahu apa yang terjadi dengan Flaming Mountain. Iya Tuhan, begitu banyak setan laut yang mati. Apa yang terjadi? Seorang Grandmaster manusia mendekat dan segera menemukan banyak setan laut tergeletak di tanah. Setan laut ini adalah ubur-ubur, setan kepiting, dan setan hiu yang baru saja menyegel Flaming Mountain. Sebelumnya, mereka semua sangat sombong dan sombong, tapi sekarang mereka semua sudah mati. Saat ini, tubuh mereka telah terbakar menjadi abu oleh api siaping. Grandmaster manusia, ada juga Grandmaster manusia yang mati di sini. Beberapa orang juga menemukan banyak manusia tergeletak di tanah, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Grandmaster. Mereka sepertinya juga terkena pukulan dan meninggal dengan sangat mengenaskan. Wajah mereka tidak dapat dikenali lagi, dan tubuh mereka hangus hitam. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu bagaimana mereka meninggal. Mungkinkah Grandmaster manusia bertarung dengan iblis laut ini di sini, dan kedua belah pihak binasa? Beberapa orang menduga mungkin telah terjadi pertempuran tragis di sini, yang mengakibatkan kedua belah pihak tewas. Mustahil, kamu tidak melihat betapa menakutkannya iblis-iblis laut itu. Jumlah mereka ada ribuan. Bagaimana mungkin Grandmaster manusia ini bisa menandingi mereka? Seseorang membantah. Ada terlalu sedikit Grandmaster manusia di sini, dan mereka tidak bisa menandingi iblis laut ini. Ya Tuhan. Seseorang yang bermata tajam menemukan mayat empat atau lima raja iblis tergeletak di tanah. Dia segera melompat. Bukankah ini raja iblis? Raja Kalajengking Hitam? Raja Beruang? Raja Daemon Ular? Raja Daemon Kucing? Dan Raja Daemon Sapi? Semuanya adalah tokoh terkenal di Myriad Demon Mountain. Mengapa mereka muncul di sini? Dan mengapa mereka semua mati? Dia sangat ketakutan. Ini adalah Fin King, sosok hebat yang sebanding dengan figur tingkat raja manusia. Biasanya, kemunculan salah satu dari mereka sudah cukup menakutkan. Hujan darah akan terjadi, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati. Tapi sekarang, Raja Iblis yang sangat sombong ini telah mati. Apalagi lima di antaranya tewas sekaligus. Ini sungguh menggemparkan. Itu terlalu mengejutkan. Manusia Master Evolved Jing lainnya juga terkejut. Meskipun beberapa dari mereka belum pernah melihat lima raja iblis besar sebelumnya, mayat dari lima raja iblis besar yang tergeletak di tanah memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Seperti kata pepatah, harimau mati pun tidak akan tumbang. Bahkan jika Raja Daemon terbunuh, mayatnya masih akan memberikan rasa penindasan yang besar kepada orang-orang. Daemon Ki membubung ke langit, dan orang biasa tidak akan bisa mendekatinya. Raja Manusia Huo Yongming. Bukankah itu Huo Yongming, nenek moyang klan Huo dari klan raja? Kenapa dia muncul di sini? Dan kenapa dia mati? Seseorang mengenali Huo Yongming. Saat ini, Huo Yongming terkena meriam laser. Seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu, hanya menyisakan kepalanya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Mereka hanya mengetahui bahwa kematiannya sangat tragis. Huo Yongming. Keluarga Raja Huo. Saya pernah melihat raja ini di televisi dari jauh. Saat itu, saya merasa bahwa dia tinggi dan perkasa, tidak dapat dijangkau. Siapa sangka dia akan mati sekarang, dan hanya kepalanya yang tersisa. Lima Raja Iblis Besar dan Seorang Raja Manusia. Barisan ini sungguh menakutkan. Mungkinkah pertarungan antara tokoh tingkat raja baru saja terjadi? Pasti itu masalahnya. Aku rasa para Iblis Laut dan Master Jing Evolusi manusia ini terjebak dalam pertempuran antar tokoh tingkat raja, dan semuanya terbunuh oleh gelombang kejut. Sungguh kematian yang tidak adil. Pantas saja dimensi spasial tiba-tiba muncul. Tidak peduli seberapa keras kita memukulnya, dimensi itu tidak bisa dipatahkan. Jadi, dimensi itu dilepaskan oleh sosok tingkat raja. Sial, untung saja tidak pecah. Kalau benar pecah, kita pasti sudah mati kalau masuk sembarangan. Banyak orang yang menebak kebenaran masalah tersebut. Semua orang merasa kasihan pada manusia Master Jing Evolusi dan Iblis Laut ini. Mereka menganggap bahwa kelompok orang ini secara tidak sengaja terlibat dalam pertarungan antar tokoh tingkat raja, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Akibatnya, Iblis Laut mati secara tragis satu demi satu. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Meski ada banyak monster laut, di hadapan sosok setingkat raja, angka hanyalah angka 10.000 angka nol yang dijumlahkan hanyalah angka nol. Perbedaannya sangat besar. Semua orang menghela nafas. Dibandingkan dengan sosok tingkat raja, Master Evolved Jing terlalu jauh. Mereka seperti semut. Tunggu, masih ada seseorang di sini yang belum mati. Seseorang segera memperhatikan Xia Ping yang masih hidup. Dapat dikatakan bahwa Xia Ping seperti burung bangau dalam kawanan ayam di antara sekelompok orang mati. Aku pernah melihat anak ini sebelumnya. Bukankah dia juara kontes jenius tahun ini, Xia Ping? Segera, seorang Master Manusia Evolved Jing melihat Xia Ping dan berseru. Bagaimanapun, Xia Ping cukup terkenal sekarang. Siapapun yang pernah menonton kontes jenius pada dasarnya pasti mengenalnya. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa semua orang tahu siapa dia, dengan begitu banyak orang, pasti ada beberapa yang bisa mengenalinya. Halo semuanya. Xia Ping menyapa para Master Evolved Jing manusia ini. Saudara Xia, apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak Master Evolved Jing dan tokoh tingkat raja mati? Seorang Master Manusia Evolved Jing bertanya dengan tidak sabar. Dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. Sebenarnya yang ingin dia tanyakan adalah mengapa Xia Ping belum mati? Begitu banyak Master Evolved Jing yang meninggal, bahkan figur tingkat raja pun telah tumbang, namun momok terkenal ini masih hidup dan sehat. Ini terlalu aneh. Sejujurnya, kelima raja ini ada di sini untuk membunuhku. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Apa? Banyak Master Jing evolusi manusia terkejut. Tokoh tingkat raja ada di sini untuk membunuh Master Muda Evolved Jing. Ini terlalu berlebihan. Itu seperti kepala negara yang datang secara pribadi untuk membunuh rakyat jelata. Ini membuat gunung dari sarang tikus mondok. Sungguh sulit dipercaya. Beberapa orang tidak mempercayainya karena mereka tidak mengenal Xia Ping dan tidak tahu apa yang telah dilakukan Xia Ping. Namun, seseorang yang mengetahui cerita di dalam segera memberi tahu mereka apa yang telah dilakukan Xia Ping. Misalnya, baru-baru ini, dia menangkap beberapa favorit surga dan melelangnya di depan umum, memeras sejumlah besar uang dari gunung monster segudang. Karena itu, Xia Ping masuk dalam daftar yang harus dibunuh di miriat Monster Mountain. Tokoh tingkat raja sangat membencinya hingga mereka ingin membunuhnya. Banyak orang yang terdiam memandang Xia Ping. Tidak heran jika tokoh tingkat raja ada di sini untuk membunuhnya. Dia telah melakukan hal bodoh dan benar-benar menyinggung gunung monster segudang. Seorang keturunan tokoh tingkat raja berani melelang gunung monster segudang. Ini terlalu berlebihan. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Sekalipun ada kesempatan seperti itu, mereka tidak akan berani melakukannya. 833 Saudara Xia, karena lima raja iblis datang untuk membunuhmu dan memasang jebakan maut, mengapa saudara Xia masih hidup? Seseorang bertanya dengan berani. Banyak orang yang sangat penasaran dengan hal ini. Bahkan raja iblis telah mati, dan sejumlah besar grandmaster berjatuhan seperti semut. Tubuh mereka telah terbakar habis, namun kehidupan anak ini sekeras batu. Sungguh tak terbayangkan. Sebelumnya mereka merasa pertanyaan tersebut sangat kasar dan tidak berani menanyakannya. Tapi sekarang setelah ada yang bertanya, mereka senang melihat hal itu terjadi. Yah, alasan kenapa aku masih hidup adalah karena Tuan Huo mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Xia Ping menangkupkan tangannya dan berkata, Apa? Banyak orang terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Meskipun mereka telah menduga bahwa Huo Yongming, raja iblis tingkat raja, ada di sini, masalahnya tidak sesederhana itu. Tapi setelah mendengar kata-kata Xia Ping, mereka semua menajamkan telinga. Tampaknya masalahnya sangat rumit. Seperti ini. Xia Ping berkata perlahan, Pada saat itu, saya sedang menyelinap ke Flaming Mountain untuk mengambil Ganoderma Geocentris. Segalanya tampak berjalan lancar. Setan laut itu tidak mengetahui keberadaan saya. Tapi aku tidak menyangka dalam sekejap mata, lima raja iblis akan datang untuk membunuhku. Mereka sudah mengetahui keberadaanku dan memasang jebakan fatal di Flaming Mountain. Mereka berencana menungguku datang dan menangkap aku seperti kura-kura di dalam toples. Saat itu saya sedang putus asa. Saya merasa hidup saya membeku dan saya tidak akan bisa melihat matahari besok. Hal-hal yang terjadi dalam hidup saya berkelebat di depan mata saya seperti lentera kuda. Banyak manusia Evolved Masters juga merasakan hal yang sama. Hati mereka menegang. Mereka tidak dapat membayangkan betapa berbahayanya situasi saat itu. Mereka mencoba membayangkan bahwa mereka berencana untuk memetik Ganoderma Geocentris. Namun tiba-tiba, lima pria kekar melompat keluar dari semak-semak dan berencana menyergap mereka. Apalagi mereka adalah lima ahli tingkat raja. Mereka telah memasang jebakan yang mengejutkan untuk mengambil nyawa mereka. Sial, mereka adalah raja iblis tingkat raja. Mereka tanpa malu-malu menyergap dan bersembunyi selama berhari-hari hanya untuk membunuhmu. Master Evolved Jing manapun akan merasa putus asa dalam situasi seperti ini. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Satu demi satu, Grandmaster manusia memandang Xiaoping dengan kasihan. Diburu oleh raja iblis adalah pengalaman yang tak seorang pun bisa alami, dan tak seorang pun ingin mengalaminya. Anda mungkin bisa membayangkan betapa putus asanya saya saat itu. Saya sudah memikirkan kata-kata terakhir saya dan tidak berencana untuk melarikan diri. Menghadapi seorang raja, tindakan melarikan diri apapun akan menjadi lelucon. Saya berencana untuk menutup mata dan menunggu kematian, tapi aku tidak menyangka Tuan Huo akan melompat keluar pada saat itu. Dia sendirian, bersama sekelompok Grandmaster, menghalangi di depanku. Xiaoping mengganti topik dan berkata, pada saat itu, dia berdiri di depanku dan berteriak bahwa siapapun yang berani menyentuh Xiaoping harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Suaranya seperti guntur, dan auranya seperti harimau. Mengguncang langit dan bumi, dia menunjukkan sikap raja manusia yang tak tertandingi. Sejujurnya, saya pikir dia idiot pada saat itu. Anda harus tahu bahwa itu adalah lima raja daemon agung, bukan lima Grandmaster. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Huo, dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Cocok untuk lima raja daemon agung. Jika dia keluar, dia akan mati. Semua orang mengangguk. Mereka mengerti bahwa mereka semua berada di alam raja. Tidak peduli seberapa kuatnya Huo Yong Ming, dia mungkin akan mati saat menghadapi lima raja daemon agung. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup setelah dikeroyok oleh lima raja daemon agung. Apalagi pihak lain sudah bersiap dan telah memasang jebakan. Itu benar-benar sangat mudah, jadi jika dia keluar untuk menghadapi lima raja daemon agung, dia pasti akan mati. Jika dia bersembunyi saat itu dan takut mati, maka tidak ada yang akan menyalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah sifat manusia. Siapa yang akan menyerahkan nyawanya demi orang asing? Paling tidak, saya tidak bisa melakukannya, dan mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Siaping menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Tetapi Tuan Huo yang melakukannya. Melihat sosoknya yang teguh dan keberaniannya yang tak kenal takut, saya sangat merasakan betapa tidak berartinya saya. Saya merasa malu atas kepengecutan saya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya merasa malu atas rendah diri saya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, banyak Grandmaster manusia yang sepertinya melihat perasaan mulia dan jiwa teguh seorang raja manusia. Demi melindungi generasi muda umat manusia, bahkan saat menghadapi lima raja daemon agung dan menghadapi situasi kematian, dia tetap memilih untuk menonjol dan bertarung melawan raja daemon. Jika orang seperti itu bukan pahlawan, lalu siapa yang bisa disebut pahlawan? Seperti yang diharapkan dari Tuan Huo, seperti yang diharapkan dari seorang raja manusia, teladan bagi generasi kita. Dia terlalu mulia, jika aku menempatkan diriku pada posisinya, bahkan jika aku berada di alam raja, aku mungkin tidak akan berani keluar. Lima raja daemon hebat, bukan lima kubis. Keluar berarti bunuh diri. Itulah mengapa dia seorang raja. Dia memiliki hati yang besar, semangat yang besar, dan dapat melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Mungkin inilah alasan mengapa kita terjebak di alam Grandmaster. Kita tidak memiliki hati Tuan Huo. Kesadaran seperti itu, dan semangat tak kenal takut. Justru karena manusia mempunyai raja yang sedemikian rupa sehingga kita manusia dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Itulah sebabnya kita dapat memperluas wilayah kita. Dibandingkan dengan raja bangsawan seperti Tuan Huo, kami terlalu malu untuk menunjukkan wajah kami. Beberapa orang kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati. Beberapa orang sepertinya sudah mati, tapi mereka masih hidup. Ini adalah orang seperti Tuan Huo. Banyak Grandmaster manusia yang menghela nafas dengan emosi, dan mata mereka sedikit lembab. Sepertinya mereka melihat sosok pahlawan manusia yang perlahan muncul. Meskipun dia sudah mati, rohnya masih hidup dan akan bertahan selamanya. Namun, ada juga beberapa Grandmaster yang tidak percaya karena mereka telah mendengar rumor tentang Huo Yongming. Konon pria ini adalah seorang pengusaha berhati hitam yang sering melakukan hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata, dan tidak diketahui berapa banyak keluarga yang telah ia hasilkan. Meskipun Huo Yongming mungkin bukan orang jahat seperti itu, mereka selalu merasa terlalu konyol untuk mengatakan bahwa diarela mengorbankan dirinya demi orang lain, dan bahwa diarela melewati api dan air demi manusia junior. Mereka belum pernah melihat Serigala menjadi vegetarian dan berhenti memakan domba. Bahkan di antara Raja Manusia, ada beberapa orang yang jahat, licik, dan jahat di antara mereka. Faktanya, dunia pencaksilat tidak ada hubungannya dengan karakter manusia. Itu hanya terkait dengan peluang, pemahaman, dan bakat. Apakah kamu serius? Anda tidak berbohong, kan? Seseorang membuka mulut untuk bertanya, dan dia memandang Xiaoping dengan curiga. Apa maksudmu? Mendengar ini, Xiaoping berteriak, dari kata-kata Anda, sepertinya Anda mempertanyakan karakter Tuan Huo. Apakah Anda meragukan karakter mulianya, dan semangat tanpa pamrihnya? Memang benar, tindakannya sebelumnya sedikit banyak ternoda, dan dia difitnah oleh orang lain, dan ada beberapa rumor buruk tentang dia. Namun, karakter seseorang hanya dapat dilihat pada saat yang paling kritis. Entah berapa banyak orang munafik yang mengungkap sisi jahatnya di saat kritis hidup dan mati. Mata-mata ras, membawa bencana ke dunia. Namun, ada juga orang yang biasanya penuh dengan perbuatan jahat, penuh keberanian di saat-saat kritis, dan mereka bertarung sampai mati dengan musuh-musuhnya, tidak pernah menyerah. Inilah keberanian, dan inilah tulang punggung umat manusia. Anda boleh meragukan saya, tapi saya tidak akan membiarkan Anda meragukan karakter Tuan Huo. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya pasti akan membuat Anda berdarah. 834 Aku, aku, orang itu takut dengan aura pembunuh Xiaoping. Untuk sesaat, dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu banyak. Seorang Grandmaster manusia juga menatap orang itu dengan marah. Saat ini, masih ada orang yang berani meragukan Tuan Huo. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda manusia atau bukan. Ini terlalu banyak. Bahkan jika Tuan Huo mempunyai rumor buruk, terus kenapa? Bisakah itu menutupi kepribadiannya yang hebat? Dia sudah mati. Apakah ada bukti yang lebih baik dari ini? Dia mengepalkan tangannya. Benar, sulit dipercaya masih ada orang yang meragukan karakter Tuan Huo. Demi menyelamatkan generasi muda umat manusia, dia mati di tangan Raja Iblis. Bukti apa yang lebih baik dari ini? Beberapa orang bilang ini akting. Aku memerankan adikmu. Jika mati demi orang lain adalah akting, kenapa kamu tidak mati saja? Jika ini adalah sebuah akting dan telah dilakukan seumur hidup, maka itu nyata. Jadi bagaimana jika ada rumor buruk tentang Tuan Huo? Pria sejati yang berdiri di saat kritis adalah Raja Sejati. Tuan Huo jauh lebih baik daripada mereka yang berpura-pura menjadi orang baik tetapi mengungkapkan sisi jahatnya pada saat kritis. Jika itu kamu, apakah kamu akan mati demi orang lain? Apakah Anda akan mengorbankan diri Anda untuk orang lain? Selalu ada orang yang suka main ke galeri. Sepertinya kalau tidak berbeda pendapat, tidak bisa membuktikan kalau dirinya spesial. Malah pendapat seperti itu menjijikkan. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami akan memperlakukan Anda sebagai mata-mata klan Iblis dan langsung mengeksekusi Anda. Banyak Grandmaster manusia yang memelototi orang itu. Mereka merasa orang ini keterlaluan. Siaping sudah mati, tapi dia masih meragukan karakter orang lain. Sungguh tidak terbayangkan. Bahkan jika dia membual tentang perlindungan, itu terlalu berlebihan. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang berani menghina pahlawan umat manusia, meskipun mereka bukan pengkhianat sekarang, mereka akan tetap menjadi pengkhianat di masa depan. Lebih baik menghilangkan akar masalahnya sekarang untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tidak tidak tidak. Sontak. Orang itu begitu ketakutan hingga ia kencing di celana. Wajahnya pucat saat dia berteriak. Aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana Tuan Huo mampu menahan serangan lima Raja Daemon dan menyelamatkan Siaping. Dia segera menjelaskan bahwa dia tidak berniat mencurigai Huo Yongming. Dia takut jika terlambat mengatakannya, dia akan menjadi musuh publik dan dipukuli sampai mati oleh kelompok Grandmaster ini. Inilah yang disebut bencana yang keluar dari mulut. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kenapa dia punya mulut murahan dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah sudah jelas kalau dia sedang mencari masalah? Mendengar kata-kata ini, banyak orang memandang Siaping. Mereka juga sangat penasaran dengan hal ini. Omong-omong, saya harus menyebutkan kehebatan Tuan Huo. Siaping menengadah ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah dia menonjol, dia secara alami tahu bahwa akan sangat sulit untuk melawan lima Raja Daemon dengan kekuatannya sendiri. Dia mungkin akan dibunuh oleh Raja Daemon dalam beberapa gerakan. Namun, Tuan Huo mengharumkan namanya sebagai Raja Manusia. Dia sebenarnya menyembunyikan kartu as. Dia mempunyai harta rahasia. Jika dia meledakkannya, bahkan Raja Yao pun akan terbunuh seketika. Satu-satunya masalah adalah jika saya meledakkan artefak ini, saya akan mati bersamanya. Semua orang menahan nafas. Mereka merasa bahwa apa yang disebut harta rahasia mungkin adalah penyebab kematian kelima Raja Daemon. Adapun harta rahasianya, tidak banyak orang yang meragukannya. Bagaimanapun, mereka adalah Raja Manusia. Tidak ada yang akan percaya bahwa orang-orang besar ini tidak memiliki beberapa kartu truf di dalamnya. Sama sekali tidak mengherankan jika mereka memiliki harta karun yang aneh. Apakah Tuan Huo langsung meledakkan harta rahasia ini? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Xiaoping menganggup dan berkata, Itu benar. Tuan Huo mengirimiku pesan rahasia. Dia berkata bahwa dia berencana mati bersama para Raja Daemon ini untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup dan menciptakan kesempatan bagiku untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana saya bisa membiarkan Tuan Huo melakukan hal seperti itu? Jika Tuan Huo meninggal begitu saja, apakah saya akan tetap menjadi manusia? Saya langsung menolak dan ingin hidup dan mati bersamanya. Tetapi Tuan Huo tidak setuju. Dia mengatakan bahwa masa depan adalah milik orang-orang muda seperti kita. Dia sudah tua dan tidak ada gunanya terus hidup. Lebih baik membiarkan orang-orang muda yang berprestasi terus hidup. Hanya dengan begitu apakah mereka mampu menciptakan keajaiban yang lebih besar. Pada akhirnya, dia langsung menjatuhkanku dengan pukulan dan melemparkanku ke suatu tempat entah seberapa jauhnya. Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa monster Grandmaster, lima Raja Daemon, dan bahkan Grandmaster manusia semuanya mati. Saya kira mereka juga mati dalam ledakan yang menghancurkan bumi dan binasa bersama-sama. Dia mengupas detail masalah ini dan berbicara tanpa lelah. Irama suaranya sangat menular. Ada semacam kesungguhan, gairah, dan kesedihan yang tak terkendali dalam kegelapan. Sungguh mengharukan. Ini adalah warisan umat manusia kita. Tuan Huo benar. Daripada semua orang mati bersama, lebih baik membiarkan pemuda yang menjanjikan terus hidup. Inilah percikannya. Inilah harapan masa depan umat manusia. Meski begitu, Tuan Huo, yang bisa mengambil keputusan seperti itu, layak menjadi pahlawan umat manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Di dunia yang egois ini, ada berapa banyak orang seperti dia. Orang baik tidak berumur panjang, tapi momok hidup selama ribuan tahun. Mengapa orang seperti Tuan Huo mati? Raja. Itu adalah raja, sosok yang tinggi dan perkasa. Di zaman kuno, dia akan menjadi orang besar seperti raja atau jenderal. Sekarang, dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk seorang prajurit kecil. Sungguh sulit dipercaya. Jika bukan karena perasaan mulianya dan semangat seorang suci, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saya kira Tuan Huo mungkin adalah pelindung saudara siah. Dia selalu melindungi keselamatan saudara siah, melindungi putra surga umat manusia yang bangga dari pembunuhan oleh ras iblis. Saudara siah, saya harap Anda tidak mengecewakan pengorbanan Tuan Huo dan terus bekerja demi masa depan umat manusia. Semua orang sangat tersentuh sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Jarang sekali melihat pahlawan ras manusia seperti Huo Yongming. Biasanya, mereka hanya akan mendengar bahwa demi harta karun, teman akan saling bermusuhan, kerabat akan bertengkar, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Mereka belum pernah mendengar cerita tanpa pamrih seperti itu. Itu hanyalah perasaan hangat. Tentu saja, tentu saja. Wajah siaping serius. Hidupku diselamatkan oleh Tuan Huo. Dapat dikatakan bahwa aku pernah menempuh jalur reinkarnasi sekali. Tapi, jika aku tidak mewarisi wasiat Tuan Huo dan meneruskan obornya, aku bukan manusia. Dia sangat bersemangat. Di kejauhan, Jiang Yaru juga muncul di tengah kerumunan. Dia tahu bahwa bahayanya telah teratasi, jadi dia keluar dari tempat persembunyiannya. Dia terdiam ketika melihat ekspresi berapi api siaping, serta ekspresi tersentuh Grandmaster manusia lainnya. Kulit siaping lebih tebal dari talenan. Dia sangat tidak tahu malu sehingga dia bahkan tidak perlu menyiapkan rancangan undang-undang ketika dia berbohong, dan dia tidak akan membayarnya bahkan jika dia menipu orang sampai mati. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran masalah ini. Bahwa Huo Yongming mempunyai dendam terhadap orang jahat ini, jenis orang yang tidak akan berhenti sampai dia mati. Bagaimana dia bisa rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan nyawa orang jahat ini? Kecuali ada yang salah dengan kepala Huo Yongming, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia menduga siaping pasti telah membunuh lima raja iblis dan Huo Yongming bersama-sama. Untuk menutupi masalah ini, dia mendorong kematian Huo Yongming ke raja iblis. 835 Oke, saya tidak akan banyak bicara. Siaping mengubah topik pembicaraan. Saya tidak akan merasa nyaman jika kita terus membiarkan pahlawan manusia ini tergeletak di tanah. Mengapa kita tidak membersihkan mayatnya dan membawanya kembali ke kota manusia? Tetapi perjalanan dari Pulau Harta Karun segudang ke wilayah manusia terlalu lama. Saya sedikit khawatir mayat-mayat itu akan membusuk dan menimbulkan penyakit seperti wabah. Banyak orang mengangguk. Mereka tidak bisa meninggalkan mayat para pahlawan manusia yang berperang melawan ras iblis di sini. Ini sungguh tidak sopan. Itu benar. Mengapa kita tidak membakar saja mayat-mayat ini dan mengubahnya menjadi abu? Itu benar. Meskipun ini sedikit tidak menghormati para pahlawan umat manusia, ini adalah masalah yang mendesak. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa meninggalkan mayat mereka begitu saja di hutan belantara. Apalagi jika menimbulkan penyakit seperti wabah, maka akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Sudah cukup bagus untuk mengembalikan abunya. Saat kami kembali, kami akan segera mendirikan monumen umur panjang untuk mereka. Mereka akan dihormati dan dipuja oleh masyarakat. Tidak buruk, itu ide yang bagus. Kelompok Grandmaster manusia segera memutuskan untuk mengkremasi pahlawan manusia tersebut menjadi abu dan membawa mereka kembali ke dunia manusia. Ini adalah pilihan terbaik. Berbicara tentang ini, beberapa orang ragu-ragu. Mungkin mereka bisa mengetahui bagaimana pahlawan manusia ini mati karena luka di tubuh mereka, tapi untuk menghormati pahlawan manusia ini, mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk membakar mayat-mayat tersebut menjadi abu. Bagaimanapun, mereka telah mengorbankan diri mereka demi umat manusia dan berperang melawan ras iblis. Seharusnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Tak butuh waktu lama, jenazah-jenazah tersebut dibakar menjadi abu dan disimpan dalam toples yang dibuat di menit-menit terakhir. Oke, tidak ada waktu yang terbuang. Saya akan segera membawa abu ini kembali ke kota manusia dan memberi tahu manusia lain tentang perbuatan para pahlawan manusia ini. Saya akan membiarkan mereka mendirikan monumen umur panjang untuk mereka. Setelah melakukan ini, siap ingin meninggalkan pulau harta karun segudang. Lagi pula tidak ada yang bisa dilihat di pulau ini. Harta terbesar di sini, Ganoderma geosentris, telah jatuh ke tangannya. Tidak ada harta karun lainnya yang tersisa. Yang terpenting, cadangan energi kapal Dewa Bulan miliknya hampir habis. Jika Raja Iblis lain datang, itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Dia pasti sudah mati. Oleh karena itu, agar tidak mengambil risiko, dia berencana untuk segera kembali ke kota manusia dan mengisi kembali energi Dewa Bulan. Dengan cara ini, ini akan menjadi sangat mudah. Tidak peduli bagaimana Raja Monster itu menghentakkan kaki mereka, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kalau begitu aku harus merepotkan Kakasya. Masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kita perlu mencari harta karun di Pulau Harta Karun Segudang, jadi kita tidak akan pergi bersama Saudara Sia. Ya, kami mengalami banyak kesulitan untuk datang ke Pulau Harta Karun Segudang, namun kami akan kembali dengan tangan kosong. Sayang sekali. Kata banyak Grandmaster manusia, mereka telah membayar mahal untuk datang ke Pulau Harta Karun Segudang, dan banyak di antara mereka yang meninggal. Tentu saja mereka tidak ingin pergi begitu saja. Jika mereka tidak mendapatkan harta yang cukup, kali ini mereka akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Siaping telah memperoleh Ganoderma Geosentris. Kalau tidak, mereka bahkan tega merampok Siaping. Untungnya, Siaping terlihat sangat miskin hingga celananya terlepas, sehingga orang-orang ini tidak memiliki keserakahan di dalam hati mereka. Jika bukan karena kebaikan Tuan Huo, saya tidak akan meninggalkan Pulau Harta Karun Segudang secepat ini. Apapun yang terjadi, saya harus memberitahu keluarga mereka tentang hal ini sesegera mungkin. Ini juga satu-satunya kontribusi yang dapat saya berikan untuk Tuan Huo dan yang lainnya. Saya sungguh menyesal. Siaping menghela nafas berulang kali, merasa malu. Mendengar kata-kata ini, semua orang semakin terharu. Huo Yongming bukan hanya orang baik, Siaping ini juga orang yang tahu cara membalas kebaikan. Pengorbanan Huo Yongming untuk menyelamatkan mereka tidak sia-sia. Sudut mulut Jiang Yaru bergerak-gerak. Dia jelas khawatir akan ada lebih banyak raja monster yang datang dan membunuhnya, jadi dia ingin segera melarikan diri. Tapi dia harus tampil peduli pada orang lain. Kulitnya terlalu tebal. Dia akhirnya melihat sisi tak tahu malu dari ini. Ketika seorang pria tidak tahu malu, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan wanita. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Siaping berpisah dengan kelompok orang ini. Yaru, setelah kembali ke Pulau Raksasa, kamu berencana pergi ke mana? Siaping bertanya. Jiang Yaru berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan terus berlatih di laut tak berujung dan menyelesaikan misi yang guru berikan kepada saya. Saya akan mempertajam budidaya bela diri saya dan naik ke alam Grandmaster sesegera mungkin. Dia mengepalkan tangannya karena marah. Meskipun dia tidak mendapatkan ganoderma geosentris selama perjalanan ke Pulau Harta Karun Segudang, dan Siaping malah mendapatkannya, untuk berterima kasih kepada Jiang Yaru atas bantuannya, Siaping masih memberinya sejumlah besar cairan roh sebagai kompensasi. Jumlah cairan roh ini cukup baginya untuk berkultivasi dengan aman ke puncak alam Master Beladiri. Awalnya, Jiang Yaru menolak, merasa kompensasi semacam ini terlalu berlebihan. Tetapi bagi Siaping, jumlah cairan roh ini terlalu banyak. Memberikan sebagian kepada Jiang Yaru bukanlah masalah besar, itu hanya setetes air di lautan. Jadi, dia setuju. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan bantuan cairan roh ini. Misi apa? Bagaimana kalau aku menjagamu? Siaping berkata sembarangan. Bukannya saya menyombongkan diri, tapi saat ini, saya cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Saya juga bisa dianggap memiliki kapal terbang. Sumber daya budidaya apapun yang Anda inginkan adalah perkara sederhana. Di masa depan, kamu bisa tinggal di rumah dan beristirahat dengan tenang. Melahirkan delapan atau sepuluh anak laki-laki gemuk besar. Ibuku juga memberitahuku sebelumnya bahwa aku tidak muda lagi. Sudah waktunya aku berumah tangga dan mencari istri. Dia memandang Jiang Yaru. Bodoh? Kamu? Apa yang kamu katakan? Tak tahu malu. Dengan desir, wajah Jiang Yaru yang cantik dan lembut langsung memerah seperti tomat matang. Matanya yang indah berair, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah otaknya hancur, dan gumpalan asap mengepul dari kepalanya. Sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoping tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Ini? Mungkinkah ini lamaran pernikahan yang legendaris? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sama sekali tidak siap secara mental. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Terlebih lagi, ini adalah hutan belantara. Itu adalah tempat yang sangat romantis. Bajingan ini sepertinya tidak menyiapkan lingkungan lamaran yang romantis. Dia bahkan tidak punya cincin kawin. Lebih penting lagi, dia dan ini bahkan belum menjalin hubungan, dan dia sudah langsung ke pokok permasalahan dan menikah. Bukankah ini terlalu terburu-buru dan terlalu cepat? Bahkan jika dia memaksakan diri padanya, itu tidak akan seperti ini. Setidaknya mereka harus menjalin hubungan selama dua atau tiga tahun, saling mengenal, berpegangan tangan, berciuman, berkencan, hidup bersama, dan menjalani serangkaian aktivitas. Itulah yang biasa dilakukan dalam drama. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk pergi ke Biro Urusan Sipil bersama saya untuk mendaftar? Siaping tiba-tiba mendekati Jiang Yaru. Matanya yang besar menatap Jiang Yaru dengan polos. Wajahnya praktis menyentuh wajahnya, dan napasnya mengepul. Dia akan menciumnya. Ah, jangan mendekatiku. Saat itu juga, Jiang Yaru seperti anak kucing yang ekornya diinjak. Wajahnya benar-benar merah. Dengan keras, dia tanpa sadar melayangkan pukulan ke arahnya. 836. Beberapa hari kemudian, Siaping dan Jiang Yaru meninggalkan Pulau Harta Karun Segudang dan menaiki Dewa Bulan untuk kembali ke Pulau Raksasa. Karena kapal tidak memiliki cukup energi, kapal tidak dapat mengaktifkan lompatan luar angkasa. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk terbang perlahan. Tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan, dan dia dengan selamat kembali ke laut yang dikuasai manusia. Namun, begitu ia mendarat di bandara Pulau Raksasa dan memarkir kapalnya, sekelompok orang langsung mengepungnya. Siaping menoleh dan melihat 4 atau 5 raja dari perusahaan Raksasa, sejumlah besar Grandmaster, dan bahkan orang-orang dari klan Huo. Mereka semua mendatanginya satu per satu. Setelah beberapa hari, berita tentang 5 raja dan raja manusia Huo Yongming mati bersama di Pulau Harta Karun Segudang telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang mengetahuinya, dan hal itu mengejutkan eselon atas umat manusia. Mereka langsung ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut. Bagaimanapun, kematian para raja, dan di tangan manusia, adalah peristiwa yang menggemparkan dunia cloud. Bagi klan Huo, hal itu sangat mengejutkan. Nenek Moyang mereka telah meninggal, dan pilar penyangga mereka telah runtuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima, dan mereka semua datang untuk meminta penjelasan. Siaping Seorang tetua klan Huo segera berteriak pada Siaping, apa yang terjadi? Mengapa Nenek Moyang kita meninggal di Pulau Harta Karun Segudang? Mengapa dia mati bersama 5 raja? Apakah Anda melakukan sesuatu terhadapnya? Segera akui. Dia bertanya dengan keras. Dia tidak akan mempercayai rumor tersebut meskipun dia dipukuli sampai mati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa Nenek Moyangnya? Dia jelas bukan seseorang yang mau mengorbankan dirinya demi orang lain. Jika bisa bertahan hidup, sang leluhur tidak akan keberatan mengorbankan siapapun, termasuk keluarganya. Namun kini, leluhur Huo Yongming rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi manusia junior, belum lagi Siaping adalah musuh klan Huo. Orang bodoh mana yang akan mengorbankan nyawanya demi musuhnya? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Jadi, ketika dia menerima berita mengejutkan ini, dia mengira itu hanya lelucon. Setelah memastikannya, dia menjadi gila. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini, dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kalau tidak, bagaimana Nenek Moyang klan Huo bisa mati di Pulau Harta Karun Segudang tanpa alasan? Tentu saja, hal yang paling penting adalah Huo Yongming secara pribadi pergi ke Pulau Harta Karun Segudang untuk membunuh junior itu, Siaping, dan melenyapkan momok ini. Namun siapa sangka pemuda itu akan sangat beruntung karena tidak terjadi apa-apa padanya? Sebaliknya, leluhur tua dari keluarganyalah yang meninggal. Namun, ini adalah rahasia besar klan Huo. Hanya petinggi yang berhak mengetahuinya, dan tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, klan Huo tidak akan mendapat tempat dalam umat manusia. Maafkan aku, aku memang membunuh Tuan Huo kali ini. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia menatap ke langit dan menghela nafas. Jika bukan karena aku, yang memprovokasi kelima Raja Daemon dan membiarkan mereka memasang jebakan, yang menyebabkan serangan fatal, Tuan Huo mungkin tidak akan mati di tangan Raja Daemon ini. Ini semua milikku kesalahan, aku sangat tidak berguna. Saat itu, saya juga ingin menyelamatkan Tuan Huo. Sayangnya, saya hanya seorang Grandmaster. Bagaimana aku bisa menjungkir balikan langit di depan Raja Iblis? Adapun apa yang kamu katakan aku lakukan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda menganggap saya terlalu tinggi. Bermain trik di depan Raja, apakah kamu tidak bosan hidup? Siapa yang berani sombong? Semua orang mengangguk. Meskipun Siaping adalah seorang guru manusia, dibandingkan dengan seorang Raja, dia masih terlalu jauh. Tidak ada trik yang bisa digunakan di depan seorang Raja. Mencoba menggunakan beberapa trik untuk berkomplot melawan Raja hanyalah sebuah lelucon. Tidak mungkin, Siaping, jangan pura-pura bodoh. Tetua Klan Huo sangat marah. Dia tahu cerita di dalam dan secara alami tahu bahwa B asteris jingan ini berbohong. Dia tidak melakukan apapun, tetapi Tetua Klan Huo rela mengorbankan nyawanya dan mati bersama lima Raja Daemon. Ini tidak mungkin. Tidakkah kita tahu apa yang mampu dilakukan oleh Tetua Klan Huo? Jika Anda ingin melarikan diri, bahkan jika lima Raja Daemon ingin menghentikan Anda, mereka tidak akan mampu. Tidak mungkin bagimu untuk mati. Selain itu, keluarga Huo saya pernah berkonflik dengan Anda. Bagaimana patriarku bisa membantumu? Anda pasti telah melakukan sesuatu. Dia seperti anjing gila. Dia ingin segera menggigit bestart ini sampai mati. Mendengar ini, Siaping mengomel, apa yang kamu tahu? Bagaimana orang egois seperti kamu bisa membayangkan kehebatan karakter Tuan Huo? Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Anda boleh menghina saya, tetapi Anda tidak boleh memfitnah karakter Tuan Huo. Memang benar aku pernah salah paham dengan Klan Huo sebelumnya. Beberapa konflik kecil diketahui semua orang. Tapi orang seperti apa Tuan Huo itu? Dia adalah Raja Umat Manusia. Dia orang yang murah hati. Bagaimana dia bisa membenci Junior karena hal sekecil itu? Terlebih lagi, dalam menghadapi ras manusia dan ras iblis, prasangka apapun dapat dikesampingkan untuk melawan musuh bersama-sama. Anda orang-orang berpikiran sempit yang tidak tahu benar dan salah dan takut mati tidak akan memahami perasaan seperti ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah seorang pengecut yang melupakan moralitas demi keuntungan dan berpikir bahwa semua orang di dunia ini sama? Jangan turunkan tingkat moral Tuan Huo ke tingkat yang sama dengan Anda, orang-orang yang tidak tahu malu. Anda tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Ludahnya beterbangan kemana-mana. Banyak murid Klan Huo yang terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bantah siaping. Tapi bukankah itu berarti tetua mereka adalah seorang pengecut tak tahu malu yang takut mati? Bagaimana mungkin seorang junior memfitnah penatua mereka seperti itu? Siapapun yang mendengar ini mungkin tidak akan tahan. Mereka juga tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi mereka tidak bisa menerima pengakuan kata-kata bajingan ini. Jelas sekali bajingan tak tahu malu inilah yang diam-diam mempermainkan dan menyebabkan kematian tetua Klan Huo. Tapi sekarang, mulut besar orang ini mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Mereka merasa sangat sedih. Benar. Siaping tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Pada saat kritis itu, Tuan Huo dan saya dengan cepat menjalin persahabatan yang baik. Kami berdua saling menghargai dan tidak bisa menahannya. Sebelum dia meninggal, Tuan Huo memberitahu saya bahwa jika dia meninggal, maka hartanya akan menjadi milik saya di masa depan. Dia meminta saya untuk mewarisi harta Klan Huo, meneruskan wasiatnya, dan terus berkontribusi pada umat manusia. Meskipun saya merasa bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tuan Huo, bagaimana saya bisa mewarisi propertinya. Tapi kalau dipikir-pikir, kita semua adalah manusia. Di masa depan, kita harus bertarung melawan ras iblis. Bukankah hartanya milikku? Jadi meskipun saya merasa itu sedikit tidak pantas, saya tetap menyetujuinya. Ini adalah keinginan Tuan Huo sebelum dia meninggal. Saya harap semua orang di Klan Huo tidak menolak. Dia berpenampilan lurus, seolah-olah tindakannya semua demi umat manusia dan bukan untuk kepentingan pribadinya. 837. Mewarisi warisan keluarga Huo Betapapun imajinatifnya anak-anak keluarga Huo, mereka tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Siaping yang tidak tahu malu ini tidak puas dengan membunuh leluhur keluarganya sendiri, dan dia bahkan ingin mengulurkan tangannya ke properti keluarga Huo. Dia jelas bukan anggota keluarga Huo. Dia adalah seseorang yang tidak bisa disentuh selama delapan masa kehidupan, namun dia masih ingin mengambil bagian dari properti keluarga Huo yang sangat besar. Kulitnya sangat tebal. Tiba-tiba, paru-paru mereka hampir meledak. Mereka terlalu meremehkan kulit Siaping. Lariskan adikmu. Salah satu anak keluarga Huo mengumpat, mulutmu ada di tubuhmu. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Siapa yang tahu apa yang terjadi saat itu. Lagi pula, tidak ada bukti. Dan kamu bukan anggota keluarga Huo. Kamu tidak punya hubungan keluarga. Betapapun kacaunya nenek moyangmu, mustahil baginya untuk menyerahkan properti keluarga Huo kepada orang luar sepertimu. Siaping, jangan terlalu terbawa suasana. Dia ingin menggigit Siaping sampai mati. Huo Yongming adalah seorang raja. Nilai properti yang ditinggalkannya sungguh mencengangkan. Itu setara dengan warisan sebuah keluarga. Awalnya, ini adalah properti eksklusif keluarga Huo. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, tapi anak tak tahu malu ini sebenarnya ingin menjangkau dan mengambil bagian. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu penuh kebencian. Siaping, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika kamu berbicara omong kosong seperti ini, keluarga Huo ku dapat menuntutmu. Jangan berpikir bahwa kamu tidak akan membayar harga untuk berbicara omong kosong. Kamu masih ingin mewarisi properti keluarga Huo ku. Itu konyol. Sekalipun kamu serakah, kamu harus punya batasan. Di mana buktinya? Apa yang bisa membuktikan bahwa leluhur keluarga Huo saya mengizinkan Anda mewarisi warisan? Wajah sekelompok tetua keluarga Huo muram. Mereka menatap Siaping dengan niat membunuh. Tentu saja ada buktinya. Siaping berkata dengan tenang, saya kebetulan memiliki surat wasiat Tuan Huo dengan tanda tangannya. Dia berkata bahwa dia telah menaruh semua hartanya di keluarga Huo. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa pergi dan mengambilnya. Dengan sekejap, dia mengeluarkan surat wasiat dari tubuhnya. Tentu saja surat wasiat ini palsu, tapi juga asli. Dia telah menghabiskan 10 ribu poin kebencian untuk membuatnya melalui sistem. Tanda tangan di sana memang tulisan tangan Huo Yongming. Bahkan detektif paling cemerlang pun tidak dapat melihat jejak pemalsuan apapun. Apa? Benar-benar ada bukti. Mereka menoleh dan segera melihat kata-kata di surat wasiat. Dikatakan bahwa Huo Yongming menyerahkan semua harta keluarganya kepada Siaping sendirian, dan tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Ada juga tanda tangan pribadi Huo Yongming di bagian bawah. Buktinya meyakinkan. Wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. Jika aset keluarga Huo jatuh ke tangan orang tak tahu malu ini, lalu apa yang harus mereka? Keturunan keluarga Huo, makan dari angin barat laut. Palsu? Itu pasti palsu. Saya sudah menyelidiki segalanya tentang anak ini. Dia terkenal karena kecenderungannya melakukan tipu daya. Salah satu tetua keluarga Huo berteriak, jangan berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan bagian dari warisan keluarga Huo hanya dengan membuat surat wasiat di sini. Kamu pasti sedang bermimpi. Seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Anda tidak dapat mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata siaping. Coba pikirkan, di bawah pengepungan lima raja iblis besar, di saat kritis hidup dan mati, leluhurnya sendiri masih punya mood untuk menulis surat wasiat. Bagaimana mungkin, bahkan jika mereka memikirkannya sambil berlutut, itu konyol. Dengan sedikit waktu dan waktu luang ini, kenapa dia tidak kabur? Lari cepat. Jika dia menggunakan waktu itu untuk menulis surat wasiat untuk melarikan diri, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup, dan dia tidak perlu mati bersama lima raja iblis besar. Apakah itu palsu atau tidak, tidak bisakah kita menemukan seseorang untuk memverifikasinya nanti. Entah itu asli atau palsu, dengan sendirinya kita akan tahu kapan saatnya tiba. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, wajahnya penuh kebenaran. Tentu saja, saya bukan orang serakah yang melupakan kebenaran, tapi karena ini adalah niat baik Tuan Huo, sebagai seorang junior, akan terlalu kasar untuk menolaknya. Meskipun ini bukan niat awal saya, karena Tuan Huo berkata demikian, saya akan mewarisi warisannya yang sangat besar, jadi tentu saja saya tidak akan menolak. Berhenti? Kenapa kamu tidak berhenti? Banyak tetua keluarga Huo sangat marah hingga hidung mereka bengkok. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu hina. Dia jelas menggunakan cara yang jahat dan licik untuk mendapatkan properti keluarga Huo. Dia sangat rakus. Sekarang, dia berpura-pura menjadi shock di sini, dan dia bahkan mengatakan bahwa itu bukan niat aslinya. Dia dipaksa oleh Huo Yong Ming berulang kali. Tapi, jika dia benar-benar ingin menolak, dia seharusnya menolaknya sekarang. Apa gunanya berpura-pura di sini? Jejak ketakutan muncul di hati mereka. Karena anak ini sangat percaya diri sehingga dia tidak takut meskipun dia menemukan seseorang untuk memverifikasinya, maka surat wasiat ini mungkin nyata. Tetapi jika ini terjadi, apakah warisan besar keluarga Huo akan jatuh ke tangan orang luar ini? Tidak. Sama sekali tidak. Mereka pasti tidak bisa membiarkan orang tercela ini berhasil. Kelompok tetua keluarga Huo semuanya mengepalkan tangan mereka. Sekarang, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana Huo Yong Ming meninggal. Mereka hanya ingin memastikan bahwa harta benda keluarganya tidak dirampas oleh orang luar. Dibandingkan orang mati, kepentingan orang hidup lebih penting. Baiklah, keluarga Huo, ini hanya masalah kecil. Pergi sekarang, ada yang ingin kami katakan kepada Xia Ping, kata seorang raja, memerintahkan anggota keluarga Huo untuk pergi sekarang. Anggota keluarga Huo sangat tidak rela, namun menghadapi perintah raja, mereka harus mematuhinya. Xia Ping, ku dengar lima raja iblis terbunuh kali ini. Di mana mayat raja iblis itu, seorang raja bertanya dengan tidak sabar sambil menatap Xia Ping. Mereka ada di kapal terbangku. Aku akan menurunkannya agar kamu bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, Xia Ping mengambil mayat raja beruang, raja kucing, raja sapi, raja ular, dan raja kalajengking hitam. Aura ini, mereka benar-benar adalah mayat raja iblis. Meskipun tidak terlalu lengkap, namun masih sangat berharga untuk penelitian. Ini adalah mayat raja iblis. Bagaimana kita bisa mendapatkannya secara normal? Mungkin kita bisa menemukan beberapa rahasia dari mayat-mayat tersebut. Mata banyak raja berbinar saat mereka menatap mayat raja iblis. Xia Ping, bisakah kamu memberi kami mayat raja iblis ini? Tentu saja, kami juga akan membayar harga tertentu untuk membelinya. Seorang raja memandang Xia Ping dengan penuh semangat. Xia Ping berkata dengan lugas, tentu saja, tidak masalah. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengambilnya. Bagaimanapun, mayat raja iblis ini tidak terlalu berguna baginya. Dia mungkin juga memberikannya kepada raja manusia. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan keuntungannya untuk menutup mulut mereka. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Terima kasih banyak. Sekian untuk hari ini. Ngomong-ngomong, Xia Ping, sekarang miryat Demon Mountain sangat marah dan ingin membunuhmu. Jangan tinggalkan Pulau Raksasa selama beberapa hari ke depan. Benar, tetaplah di Pulau Raksasa. Tidak peduli bagaimana raja iblis itu berteriak, mereka tidak akan bisa mengambil nyawamu. Jangan khawatir. Semua raja berbicara dengan ramah. Mereka tentu saja bersedia berteman dengan pemuda yang menjanjikan. 838 Vila Pulau Raksasa Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada raja dan klan Huo, Xia Ping dan Jiang Yaru dengan cepat tiba di wilayah dalam Pulau Raksasa. Mereka berencana untuk kembali dan beristirahat. Jiang Yaru melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan mendesah kagum. Seperti yang diharapkan dari wilayah inti Pulau Raksasa. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya kaya dan berkuasa. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika bukan karena Xia Ping, dia mungkin tidak akan bisa memasuki wilayah inti. Dengan keras, keduanya masuk ke vila. Tapi begitu mereka melangkah melewati pintu, dua barisan pelayan cantik berdiri di depan mereka. Masing-masing pelayan berpakaian sangat indah. Pakaian mereka ketat, memperlihatkan sosok mereka yang mengesankan. Mereka juga sangat licik, dengan sengaja memperlihatkan sebagian belahan dada mereka agar imajinasi orang menjadi liar. Pria manapun yang melihat pemandangan ini mungkin akan merasakan darahnya mendidih. Selamat datang kembali, Tuan. Sekelompok pelayan membungkuh. Apa? Saat ini, Jiang Yaru sangat terkejut. Dia mengikuti Xia Ping pulang dan tidak menyangka akan melihat sekelompok wanita cantik. Itu bukan satu, tapi sebuah kelompok. Itu terlalu berlebihan. Itu di luar imajinasinya. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa para pelayan ini bukanlah pelayan biasa. Masing-masing memancarkan aura mulia. Jelas sekali, mereka semua berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang yang baik. Bisa dibilang tidak sulit bagi mereka untuk menikah dengan pria kaya. Wanita seperti itu sebenarnya datang ke sini untuk menjadi pembantu. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang direncanakan para wanita ini. Memikirkan hal ini, Jiang Yaru mengertakkan gigi. Dia ingat kata-kata Xia Ping sebelumnya. Tak tahu malu itu mengatakan dia akan mendukungnya. Saat itu, dia sangat tersentuh dan mengira itu adalah pengakuan cinta. Dia hampir setuju pada saat terdorong. Tapi kalau dilihat sekarang, itu bisa dibilang kentut. Dukung pantatku. Sudah ada sekelompok pelayan cantik di rumah itu. Dia mungkin bahkan tidak sanggup menjadi pengantin pria setiap hari. Ya Tuhan, berapa banyak wanita yang didukung oleh tak tahu malu ini di vilanya. Terlebih lagi, berapa banyak wanita yang dia ucapkan kata-kata ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu akrab dengan mereka. Saat ini, wajah Jiang Yaru sangat gelap, hitam seperti batu bara. Tubuhnya memancarkan aura berbahaya. En. Mendengar ini, Xia Ping mengangguk. Tuhan, saya dengar Anda melakukan petualangan kali ini dan menghadapi bahaya besar. Anda tidak terluka, bukan. Itu benar. Saya mendengar bahwa guru dikepung oleh lima Raja Daemon yang hebat dan hampir mati. Untungnya, Huo Yongming mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Pasti situasi yang sangat berbahaya pada saat itu. Saya ingin tahu apakah guru berada dalam masalah serius. Huff, guru diberkati. Bahkan tanpa Huo Yongming itu, dia pasti bisa kembali dengan selamat. Itu benar. Apa arti lima Raja Yao saja? Sebagai Raja Yao, mereka benar-benar berani mengeroyok kita. Kulit mereka terlalu tebal. Aku belum pernah melihat Raja Yao yang tidak tahu malu seperti itu. Untungnya mereka sudah mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka masih punya wajah untuk hidup di dunia ini? Ya Tuhan, apakah ini otot-otot di tubuh guru? Itu terlalu kokoh, bahkan mungkin lebih keras dari baja. Ini adalah tubuh yang bisa bertahan dari kejaran lima Raja Iblis besar. Sungguh menakjubkan. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya memeluknya saat tidur. Apakah aku akan hamil? Sekelompok pelayan segera maju dan mengepung Xia Ping, membicarakan tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, lima Raja Iblis besar dan Huo Yongming telah binasa bersama. Seluruh Cloudwell terkejut, dan semua orang mengetahuinya. Mereka berjalan dengan berani, menyentuh dan mencubit tubuh Xia Ping seperti preman perempuan, merasakan otot-ototnya. Penjahat perempuan, semuanya penjahat perempuan. Jiang Yaru menggertakkan giginya. Tahukah para wanita ini apa itu rasa malu? Di hadapan semua orang, mereka justru berani menggoda seorang pria bahkan mengatakan akan hamil. Ya Tuhan, apa yang dipikirkan para wanita ini? Apakah mereka punya rasa malu? Hah, Suji, bukankah kamu Suji? Kenapa kamu ada di tempat ini? Tiba-tiba, Jiang Yaru juga menemukan bahwa di antara sekian banyak pelayan cantik, ada juga seorang yang penampilannya sangat luar biasa, seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Namun, dia sangat akrab dengan wanita ini. Yang mengesankan, dia adalah tokoh berpengaruh di Universitas Yan Huang. Dia dikenal sebagai primadona kampus nasional, dan dia juga putri keluarga Su. Tapi sekarang, dia muncul di vila ini, mengenakan pakaian pelayan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pemandangan ini sangat aneh. Ah ah ah. Dalam sekejap, wajah menawan Suji tiba-tiba memerah. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar melihat seorang kenalan di tempat ini. Dia hanya ingin menjadi burung unta dan membenamkan kepalanya di tanah. Ini sungguh memalukan. Awalnya, saat dia melihat Jiang Yaru muncul, dia ingin berbalik dan lari. Namun, sebagai kepala pelayan, dia tidak bisa meninggalkan tuannya dan pergi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Dia terus menundukkan kepalanya sepanjang waktu, berdoa dalam hatinya agar Jiang Yaru tidak menemukan keberadaannya. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Yaru, dengan matanya yang tajam, masih akan menemukannya dan menunjukkannya saat itu juga. Jangan salah paham, aku, aku datang ke tempat ini untuk berlatih. Suji tergagap dan mencari alasan. Penanaman. Sudut mulut Jiang Yaru bergerak-gerak. Apakah dia benar-benar mengira dia idiot? Dia sudah berpakaian seperti pelayan dan datang ke vila ini untuk menjadi pelayan pria ini, dan dia masih sangat terbuka. Jenis kultivasi apa yang dia praktikan? Apakah itu jenis yang khusus merayu pria? Dia bahkan mungkin naik ke tempat tidur pria saat dia sedang berlatih. Orang dewasa akan tahu apa yang akan terjadi meskipun mereka menggunakan lututnya untuk berpikir. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecantikan tiada taraf seperti Suji akan menjadi begitu tidak tahu malu. Cantik sekali, selama dia dengan santai mengaitkan jarinya, entah berapa banyak pria yang mau terpikat. Namun kini, mereka justru rela datang ke vila ini, menjadi pelayan huligan, bahkan mencoba merayunya. Apa yang sedang terjadi? Kapan huligan ini menjadi begitu karismatik sehingga ada begitu banyak wanita cantik yang rela menyerahkan diri padanya? Sudah berakhir. Kali ini, reputasiku yang termasyur, Suji, benar-benar hilang. Melihat sorot mata Jiang Yaru, Suji tahu bahwa wanita cerdas ini tidak mempercayai kata-katanya. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Seolah-olah semua mahasiswa di Universitas Yan Huang tahu bahwa dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Untuk merayu pria, dia bahkan berlari ke vila pria. Apakah dia masih bisa menikah di masa depan? Kalian tetap di sini dan ngobrol, aku akan mengasingkan diri. Siaping berkata pada Jiang Yaru. Dia meninggalkannya di sini dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Karena kekuatan obat geosentris Ganoderma terus-menerus terkuras. Jika ini terus berlanjut, mungkin kekuatan pengobatannya akan berkurang banyak. Dia harus segera memurnikan ramuan roh ini dan menyerapnya secara menyeluruh. Sebelumnya, saat berada di pesawat, dia tidak berani berkultivasi. Dia takut di tengah perjalanan, mungkin ada Raja Iblis yang datang untuk membunuhnya. Jika itu terjadi, ia takut akan menghadapi masalah besar dan memasuki penyimpangan kultivasi selama berkultivasi. Tapi sekarang setelah dia kembali ke vila di Pulau Raksasa, keadaannya jauh lebih aman. Tidak perlu khawatir orang lain akan mengganggunya. Secara alami, dia bisa memurnikan ramuan roh ini dengan damai. 839 Miriat Monster Mountain, Aula Pertemuan Saat ini, banyak Raja Monster muncul. Mereka semua mengetahui berita kematian lima Raja Monster. Wajah mereka sehitam batu bara, dan suasana di aula sangat menindas. Raja Beruang, Raja Kucing, Raja Kalajengking Hitam, Raja Ular, dan Raja Sapi semuanya mati. Bagaimana menurut kalian semua? Battle Rabbit King adalah orang pertama yang berbicara. Bagaimana menurutmu? Watak Raja Harimau sangat buruk. Dia meraung, lima Raja Monster telah mati. Ini adalah provokasi terhadap gunung monster segudang. Ini adalah sinyal untuk memulai perang. Manusia-manusia itu ingin mati. Segera kirim pasukan ke Pulau Raksasa. Kumpulkan jutaan pasukan dan tangkap manusia siaping itu. Basmi seluruh klannya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Raja Beruang dan Raja Sapi telah berteman baik selama bertahun-tahun. Mereka sudah saling kenal selama ratusan tahun dan sudah menjadi sahabat hidup dan mati. Sekarang, mereka mati di tangan manusia. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Oleh karena itu, dia ingin mengirim pasukan ke dunia manusia untuk menangkap pelakunya, siaping. Benar, bunuh manusia itu. Ini terlalu dibesar-besarkan. Saya sudah lama mengatakan bahwa manusia ini adalah momok dan harus dilenyapkan sesegera mungkin. Sekarang, lima raja monster telah mati di tangan manusia siaping ini. Gunung monster segudang kami telah menderita kerugian besar. Siapa yang tidak tahu bahwa manusia siaping adalah momok? Kesombongannya terlihat jelas ketika dia melelang keajaiban ras monster. Sekarang, bahkan Raja Monster telah dibunuh olehnya. Dia benar-benar melanggar hukum. Kau ingin melenyapkannya secepat mungkin? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Siapa yang tidak tahu? Kami mengirim lima raja monster tapi mereka semua mati. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Bagaimana kita bisa melenyapkannya? Sekelompok raja monster mengertakan gigi. Mereka merasakan sakit yang menyayat hati. Lima raja monster bukanlah lima kubis. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Mereka tidak percaya hasil seperti itu. Kematian salah satu raja monster merupakan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Lagi pula, untuk melahirkan raja monster dibutuhkan sumber daya yang besar. Hanya satu yang bisa dilahirkan dari miliaran orang. Diperlukan setidaknya seratus tahun untuk memeliharanya. Keberuntungan anak ini sungguh menantang surga. Mengapa dia bertemu dengan raja manusia ketika kita mencoba membunuhnya? Raja gagak mengertakkan gigi. Dan raja manusia itu juga bodoh. Dia sebenarnya rela menghancurkan dirinya sendiri dan binasa bersama lima raja monster. Aku belum pernah melihat orang bodoh seperti itu sebelumnya. Apa dia lelah hidup? Itu sangat suram. Jika bukan karena kemunculan raja manusia itu, bocah nakal itu pasti sudah mati. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Menurutku pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Bahkan di dunia manusia, bocah ini dibenci oleh semua orang. Aku bahkan mendengar bahwa dia memiliki konflik dengan klan Huo. Kedua belah pihak memiliki dendam yang sangat besar. Bagaimana mungkin raja manusia itu, Huo Yongming, bersedia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan bocah ini? Raja Daemon curiga masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Jadi bagaimana jika ada cerita di dalam? Kita tidak perlu tahu metode apa yang digunakan orang itu untuk membunuh lima Raja Daemon Agung. Sekarang Raja Daemon sudah mati, apalagi yang bisa kita katakan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sangat sederhana, yaitu membalas dendam. Balas dendam yang kejam. Raja Harimau meraung, segera keluar dengan kekuatan penuh dan hancurkan 10 ribu kota manusia. Bunuh sampai kepala manusia berguling, darah mengalir seperti sungai, dan mayat melayang ribuan mil. Beritahu mereka bahwa gunung wanyau kita tidak bisa dianggap enteng dengan. Jika kamu tidak menyerahkan momok Xiaoping, kami tidak akan membiarkan ini pergi. Disarankan untuk segera mengerahkan pasukan untuk menyerang dunia manusia dan membunuh Xiaoping. Apa yang dikatakan manusia? Apakah mereka berencana menyetujui permintaan kita dan menyerahkan kepala Xiaoping untuk menenangkan kemarahan gunung wanyau kita? Seorang Raja Monster bertanya dengan suara rendah. Tidak. Wajah Raja Kramuram, manusia mengatakan bahwa lima Raja Daemon besar pantas mati. Mereka memprovokasi kita terlebih dahulu, itulah sebabnya hal ini terjadi. Ini adalah pembelaan diri, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mengatakan bahwa mereka pasti tidak akan menerima pemerasan sepihak dan tidak peduli sama sekali dengan permintaan kami. Ia mengepalkan tangannya, ia tidak menyangka bahwa manusia tidak akan memberikan wajahnya. Jika Harimau tidak menunjukkan keperkasaannya, mereka mengira saya kucing yang sakit. Raja Harimau meraung ke arah langit, sepertinya gunung wanyau kita sudah lama damai. Kita sudah lama tidak menunjukkan taring kita. Manusia bahkan mengira gunung wanyau kita lemah dan bisa diganggu. Jika kita masih bisa menoleransi hal ini, lalu apa gunanya gunung wanyau kita? Kita akan segera menyerah kepada manusia dan menjadi hewan peliharaan mereka. Itu sangat marah. Raja Harimau benar, kita tidak bisa mentolerir ini lagi. Berkali-kali, manusia hanya memprovokasi batas toleransi kita. Jika siaping tidak mati, kami pasti tidak akan menyerah berperang. Jika manusia ingin bertarung, maka kami akan bertarung. Sekalipun darah mengalir seperti sungai, kami tidak akan ragu. Banyak Raja Daemon yang membunuh. Sebelumnya, mereka menoleransi perdamaian klan iblis. Bahkan ketika para jenius dari klan iblis dilelang, mereka tidak mengambil tindakan besar. Tapi sekarang mereka tidak tahan lagi. Jika mereka terus menanggungnya, mereka akan benar-benar menjadi penyu. Jika mereka tidak membalas dendam ketika Raja Daemon terbunuh, ras mana di alam awan yang akan tunduk pada gunung wanyau mereka di masa depan. Ayo lakukan. Cahaya dingin muncul di mata Raja Raksasa. Bunuh manusia. Klan Raksasa bermata tiga bersedia menjadi garda depan. Kami akan memimpin dan membunuh manusia. Kami akan memberi mereka rasa sakit yang tidak akan mereka lupakan selama seratus tahun. Suaranya seperti deru genderang perang, memasuki telinga setiap Raja Daemon. Klan Gagak Kemalangan juga bersedia berpartisipasi dalam perang. Sudah menjadi tugas kita untuk membunuh manusia, kata Raja Gagak juga, menunjukkan bahwa klan Gagak Kemalangan juga bersedia berpartisipasi dalam perang untuk menunjukkan keganasan. Dari klan iblis. Tubuhnya dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya, seolah-olah ada ratusan ribu roh pendendam yang muncul, meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Ini adalah simbol kematian, dan ia paling menyukai perang. Jika kita terus menanggungnya, tulang punggung klan iblis akan hilang. Jika manusia tidak memberi kita penjelasan, maka kita akan pergi dan meminta penjelasan dari mereka, kata Raja Kelinci pertempuran dengan dingin. Sebelumnya, ketika manusia siaping melelang orang suci klan Kelinci, ia sudah ingin membunuhnya. Namun, karena ketidaksepakatan di antara klan iblis, mereka tidak dapat bekerja sama. Sekarang berbeda, kematian kelima Raja Daemon membuat mereka bersatu melawan musuh bersama. Selama kekuatan utama Gunung Wanyau bersatu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Laporan Tiba-tiba, seorang tentara klan iblis menerobos masuk dari luar, tampak bingung saat dia berteriak keras. Apa yang telah terjadi? Raja Kelinci pertempuran dan Raja Daemon lainnya menyipitkan mata. Mereka telah menginstruksikan penjaga di luar untuk tidak membiarkan siapapun masuk kecuali itu mendesak, tapi sekarang mereka tidak patuh. Jelas sekali bahwa berita ini bukanlah hal yang sepele. Raja Semut Adamantin dan Raja Kupu-Kupu Ungu telah jatuh. Teriak prajurit klan iblis. Apa? Raja Daemon lainnya terkejut. Lima Raja Daemon baru saja mati, dan kini dua lagi telah mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bagaimana mereka bisa jatuh? Raja Kelinci pertempuran dan Raja Daemon lainnya segera bertanya. Mereka pergi keruntuhan untuk mencari harta karun, tapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan dua Raja Manusia yang baru naik. Pada akhirnya, mereka dibunuh dengan tangan mereka sendiri, dan kepala mereka dipenggal di depan semua orang. Prajurit klan iblis gemetar ketakutan. Raja manusia yang baru naik. Siapa mereka? Raja Daemon lainnya mengepalkan tangan mereka rat-rat. 840. Apa? Banyak Raja Binatang terkejut. Manusia memiliki dua Raja lagi. Terlebih lagi, begitu mereka naik level, mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Semut King Kong dan Raja Kupu-Kupu Ungu. Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti kedua Raja Wanita ini berpotensi menjadi Raja yang tak terkalahkan? Seketika, semua Raja Binatang merasa tercekik. Mereka sangat tertekan. Awalnya, lima Raja Binatang telah mati. Itu sudah merupakan kerugian besar. Sekarang, dua Raja Monster lagi telah mati. Namun, manusia mempunyai dua Raja lagi. Perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar. Awalnya, manusia dan binatang berada dalam keadaan seimbang. Kini, kekuatannya tidak seimbang. Jika mereka benar-benar memulai perang, Gunung Seribu Monster akan dikalahkan karena mereka tidak memiliki kekuatan bertarung tingkat tinggi yang cukup. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia itu terlalu sombong. Dia membunuh dua Raja Binatang kita. Apakah dia benar-benar mengira tidak ada binatang buas di Gunung Seribu Monster? Apa yang diinginkan manusia-manusia sialan itu? Wajah Raja Harimau sangat muram. Meskipun dia tidak mengenal dua Raja Monster yang telah dibunuh, dia merasa sedih untuk mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka membunuh Raja Monster kami, itu terjadi di situs bersejarah. Menurut Perjanjian Damai, saat kami mencari harta karun di situs bersejarah, kami bertarung. Hidup atau mati terserah pada surga. Ya, saat kita mencari harta karun di situs bersejarah, kita juga bisa membunuh Raja Manusia. Itu tidak melanggar aturan. Kami tidak bisa mengatakan bahwa manusia melanggar perjanjian. Ditambah lagi, lima Raja Binatang mati karena kita menyerang lebih dulu. Jika kita tidak ingin membunuh manusia siaping itu, ini tidak akan terjadi. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri. Beberapa Raja Binatang merasa bahwa Gunung Seribu Monster tidak berada di jalur yang benar. Sebaliknya, mereka memintanya. Jika mereka tidak memintanya, hal ini tidak akan terjadi. Mereka tidak berpikir ada yang salah dengan manusia yang membunuh Raja Binatang. Mereka adalah dua ras yang berbeda. Terjadi pertikaian berdarah di antara mereka. Mereka tidak membutuhkan alasan apapun untuk saling membunuh. Diam, kamu meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moral kita sendiri. Jadi bagaimana jika kita membunuh seorang manusia jenius? Bisakah nyawanya dibandingkan dengan nyawa Raja Binatang? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Benar. Apa maksudmu dengan memintanya? Kita harus membunuh manusia jenius itu. Wanita jalang itu melakukan begitu banyak hal jahat. Bukankah dia pantas mati? Kami menegakkan keadilan atas nama surga. Hari ini, dia berani menjual kejeniusan ras iblis. Besok, dia akan berani menjual Raja Iblis. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh pelacur siaping itu. Jika orang seperti itu tidak pantas mati, maka siapa yang melakukan? Benar. Jika momok seperti itu tidak diberantas, surga tidak akan mentolerirnya. Manusia bisa mati, tapi Raja Monster di Gunung Wanyau kita tidak bisa. Ini aturannya. Banyak Raja Monster berteriak dengan marah. Mereka merasa bahwa beberapa Raja Monster terlalu lemah, sebenarnya membela manusia. Mereka bahkan mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Gunung Seribu Monster itu sendiri, itu terlalu dilebih-lebihkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka sangat akrab dengan kepribadian satu sama lain dan aura iblis yang kuat yang terpancar dari tubuh mereka, mereka akan mengira bahwa Raja Iblis ini adalah manusia berkulit iblis dan semuanya adalah mata-mata manusia. Kamu benar. Memulai perang bukanlah masalah. Tapi sekarang, kita telah kehilangan dua Raja Monster. Kekuatan kita telah sangat berkurang. Bagaimana kita bisa bertarung melawan manusia? Jangan bilang kita akan pergi untuk mati dan menghancurkan fondasi sepuluh ribu tahun gunung seribu monster kita. Raja Iblis mencibir. Bisakah kita bekerja sama dengan monster laut itu dan melancarkan serangan penjepit untuk melukai manusia? Impian saja. Monster laut itu tidak berada di pihak yang sama dengan kita monster darat. Bagaimana kita akan bekerja sama? Kita semua berseteru darah dengan monster laut itu. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan ditipu. Jangan pikirkan itu. Bekerja sama dengan monster laut itu seperti meminta kulit harimau. Itu bunuh diri. Ini tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan menyaksikan manusia-manusia tak tahu malu itu lolos begitu saja? Apakah kita akan membiarkan kematian Raja Monster kita begitu saja? Apakah itu pantas? Itu benar. Jika orang lain di gunung seribu monster mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah dan menuntut agar pembunuhnya dihukum berat. Banyak Raja Monster yang mengatupkan giginya. Mereka sangat tidak rela. Namun, situasinya berubah terlalu cepat. Manusia tiba-tiba memiliki dua raja besar dan juga membunuh dua raja monster mereka. Mereka tiba-tiba membalikkan keadaan, menempatkan gunung seribu monster dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika mereka memulai perang, tanpa diragukan lagi, kali ini, gunung seribu monster pasti akan terluka parah. Mereka terluka parah lagi dan lagi. Tidak lama kemudian, gunung seribu monster mungkin akan hancur. Seluruh dunia laut mungkin akan menjadi wilayah manusia ini. Tidak akan ada tempat bagi klan monster untuk tinggal. Mari kita mulai jalur Monster King. Tiba-tiba, jauh di dalam istana, sebuah suara terdengar. Pada saat yang sama, sejumlah besar Ki menyelimuti seluruh istana. Itu sangat mengejutkan dan bumi berguncang. Orang yang berbicara adalah raja gunung seribu monster. Tak seorang pun di dunia luar yang tahu monster macam apa raja seribu monster gunung itu. Dia misterius dan sulit dipahami. Namun, tanpa diragukan lagi, dia adalah penguasa tertinggi di seluruh gunung seribu monster. Kekuatannya tidak dapat diduga. Legenda mengatakan bahwa gunung seribu monster awalnya adalah tumpukan pasir lepas. Monster King yang tak terhitung jumlahnya melakukan hal-hal mereka sendiri dan tidak ada yang mau mendengarkan siapapun. Namun, begitu raja gunung seribu monster muncul, dia segera menggunakan kekuatannya yang tiada taraf untuk menekan dunia. Dia membuat monster King yang tak terhitung jumlahnya tunduk padanya. Banyak monster berkumpul dan kekuatan mereka berlipat ganda. Jika bukan karena raja seribu monster gunung, monster-monster itu mungkin sudah dihancurkan oleh manusia. Apa? Bukankah raja sedang diisolasi? Dia benar-benar keluar sekarang. Ini terlalu besar. Bahkan raja pun sangat khawatir. Manusia itu benar-benar pantas mati. Dia benar-benar membuat raja khawatir karena masalah sepele seperti itu. Sungguh dosa. Banyak monster King yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa raja gunung seribu monster, yang telah terisolasi selama bertahun-tahun, tidak akan pernah keluar kecuali masalah hidup dan mati klan monster. Akan benar-benar keluar sekarang. Raja. Jalan raja monster. Mungkinkah itu adalah ujian raja binatang iblis yang legendaris? Mendengar ini, tubuh battle rabbit monark bergetar. Setelah aku lulus ujian ini, aku pasti akan menjadi raja monster. Aku juga pernah mendengar tentang cobaan ini. Dikatakan bahwa itu ditinggalkan oleh klan monster kuno. Dulu, lebih mudah untuk menjadi raja monster. Tidak sesulit sekarang. Itu adalah zaman kemasan dari raja monster. Tapi bukankah sidang ini sudah lama ditutup? Karena prosesnya terlalu berdarah dan sulit. Bahkan jika para jenius dari klan monster masuk, mereka juga akan mati. Ini hanyalah rumah jagal. Raja sebenarnya ingin membuka jalan raja monster ini sekarang. Mungkinkah gunung seribu monster kita telah mencapai momen hidup dan mati? Tidak ada cara lain. Tujuh raja monster dibunuh oleh umat manusia. Ini adalah kerugian yang tak tertahankan. Saya kira kaisar juga melihat ini. Banyak mata monster king yang berkedip-kedip. Mereka tahu betapa pentingnya pembukaan jalan raja monster. Setiap kali gunung seribu monster berada dalam bahaya, jalan ini akan terbuka dan sejumlah besar raja monster akan dipelihara. Namun, terlalu sulit untuk melewati uji coba ini. Siapa yang tahu berapa banyak monster yang akan mati sebelum monster king lahir? Karena jalan raja monster ini terlalu berbahaya, jalur itu belum dibuka selama ribuan tahun. Apalagi membukanya juga sangat sulit. Bagaimanapun, setiap pembukaan membutuhkan sumber daya yang besar. Jika gunung seribu monster tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka tidak akan bisa membuka uji coba ini dengan sukses. Berikan perintahnya. Raja gunung seribu monster berkata, tiga hari kemudian, jalan raja monster akan terbuka. Apakah Anda ingin berpartisipasi atau tidak, itu terserah Anda. Adapun manusia siaping itu, kesampingkan saja untuk saat ini. Ketika jalan raja monster selesai, kami akan menyelesaikan masalah dengannya. Suaranya tenang dan sepertinya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Iya.